Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jem disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengembalikan HP Realme Note 60 ke setelan pabrik Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengembalikan HP Realme Note 60 ke setelan pabrik Pertama kita masuk ke setelan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di setelan, selanjutnya kita scroll Kita cari pilihan sistem Setelah ketemu pilihan sistem, silahkan teman-teman ketuk saja sistem seperti ini Kemudian di sistem, disini kita scroll hingga ada pilihan reset ponsel Nah kita ketuk saja reset ponsel teman-teman Kemudian untuk mengembalikan HP Realme Note 60 ke setelan pabrik Disini ada tulisan berwarna merah Keterangannya seperti ini Hapus semua data secara permanen Nah reset ke pengaturan pabrik Sebelum kita mereset atau mengembalikan HP Realme Note 60 ke setelan pabrik Kita pastikan kita sudah membackup data-data yang ada di HP Realme Note 60 Agar kita tidak kehilangan data HP Realme Note 60 kita teman-teman Setelah kita membackup data-data ke Google Drive misalnya Kita ketuk hapus semua data secara permanen seperti ini Kemudian ini adalah data-data yang akan dihapus dari HP Realme Note 60 Setelah itu kita ketuk saja tombol clear all data di bawah sini teman-teman Kita masukkan kunci layar di HP Realme Note 60 kita Kemudian kita pilih hapus semua data di pojok kanan bawah Nah HP Realme Note 60 kita akan dimulai ulang Dan dia akan dikembalikan ke setelan pabrik teman-teman Jadi semua data pengaturan dan lain sebagainya akan dihilangkan dari HP Realme Note 60 Sehingga nanti saat dia dinyalakan lagi HP Realme Note 60 kita akan sama seperti baru pertama kali kita membeli HP Realme Note 60 Jadi kita tinggal tunggu saja prosesnya Setelah berhasil dinyalakan ulang Nanti tampilannya seperti ini teman-teman Sama seperti saat pertama kali kita mengaktifkan HP baru Realme Note 60 Ini artinya kita sudah berhasil mengembalikan HP Realme Note 60 ke setelan pabrik Oke teman-teman demikian tutorial cara mengembalikan HP Realme Note 60 ke setelan pabrik Semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh